Hmm, akhirnya telah tiba, hari dimana sensei menunjukkan kekuatan yang sudah lama disegel selama ini. Kekuatan yang pernah menghabisi Raja Iblis terdahulu dan disegel kembali karena dianggap terlalu berbahaya. Kuh, 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 saatnya membangunkan kekuatanku yang sudah lama tertidur. Alek, toh, haing, kia, wiri! Oshiete! Miyachi sensei! Apakah kamu mengalami gejala dimana kamu merasa spesial karena memiliki kekuatan yang tidak masuk akal yang istimewa atau supernatural? Apakah kamu sering menghubungkan suatu kejadian atau omonganmu dengan kekuatan supernatural dan teori konspirasi dadakan? Serta menggunakan kata asing yang alai biar kelihatan keren? Apakah kamu sering bertindak aneh dan mengoleksi bahkan menggunakan hiasan aneh yang menurutmu keren? Selamat! Kamu Junibyo! Junibyo adalah sebuah penyakit atau sindrom di mana pikiran dan tindakanmu sudah tidak seperti manusia normal pada umumnya. Seperti kamu akan merasakan bahwa kamu memiliki kekuatan spesial dan mempunyai tugas berbahaya layaknya pahlawan atau tokoh-tokoh keren. Intinya tingkat halunya tentang kekuatan supernatural dan konspirasi dadakannya sangat tinggi. Contohnya seperti karakter-karakter di anime Junibyo Demokoi Gashitai dan beberapa karakter anime lain yang memiliki penyakit atau sindrom yang sama. Ya, kalian bisa komen karakter anime yang Juni lainnya di kolom komentar siapa saja sih. Sebenarnya awalnya penyakit ini banyak menyerang anak-anak di tahun kedua sekolah menengah pertama atau bisa dibilang anak remaja di kelas 2 SMP yang lagi labil atau pubertas dan imajinasinya yang tinggi. Ya, sepertinya yang imajinasinya terlalu tinggi rentan ya. Kata Junibyo sendiri berasal dari bahasa Jepang yaitu Chogakoninen yang artinya tahun kedua sekolah menengah pertama dan Byo yang berarti penyakit. Sejarah mencatat bahwa awalnya pada tahun 1999 bulan November penyakit ini dikenal meluas di masyarakat Jepang sebagai penyakit halu yang menyerang anak SMP. Namun penyakit ini semakin lama semakin berevolusi dan bisa menyerang banyak orang. Tidak hanya anak SMP tapi anak SMA bahkan orang dewasa bisa menjadi sasaran penyakit ini. Dan pada akhirnya istilah Chunibyo bisa digunakan untuk kamu yang bukan anak SMP saja. Ya, walaupun ada juga istilah baru yang muncul dengan sebutan sindrom anak kelas 2 SD atau 2 SMA dan sebagainya. Tapi istilah Chunibyo sudah go internasional. Tidak sampai di situ evolusi ini pun juga merambah di luar Jepang termasuk di tempat kamu. Maka dari itu Sensei harapkan kamu berhati-hati dan jaga kesehatan pikiran ya. Jangan kebanyakan berhayal. Himbawan pada semua murid Sensei. Ayo ke dokter! Penyakit ini tidak terlihat berbahaya jadi tenang saja. Bagi kamu yang memiliki penyakit ini bukan berarti buruk kok. Cuma pas udah sembuh malunya itu. Kelas dibubarkan saatnya kalian periksa diri sendiri atau cek ke dokter ya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.